assalamualaikum salam sehat bro saat saya membahas lvd tipe berapa ini XH m609 ada yang bertanya Bagaimana cara menggunakan relay besarnya jadi dengan spesifikasi ini kemungkinan maksimum 5 ampere Oke jadi saya langsung saja saya Hai gambarnya begini saja mungkin lebih enak jadi inputnya positifnya bagian dalam ini positifnya bagian kanan ini in dan out dan modul ini rangkaiannya betul sederhana saya gambar disini saja relay-nya normally open jadi bikin bingung karena ini memang relay-nya tidak ada saya normali close-nya hanya normali open jadi NO Oke ini modul XH m609 kemudian akan saya coba menggunakan relay ini saja ini relay motor jadi bebas kalian menggunakan relay apa saja untuk contoh ini jadi lvd 12 volt jadi khusus 12 volt yang ada yang saya terangkan jadi bila kalian menggunakan 24 kalian relay gunakan relay yang 24 bila kalian menggunakan 6 volt kalian gunakan relay 6 volt maksudnya untuk charger atau aki 6 volt ingat ini untuk aki 12 volt jadi bebas terserah kalian ini kapasitasnya maksimum 40 ampere Oke seperti yang kita lihat ini gambarnya saya gambar saja agar tidak bingung gambarnya seperti ini ini 30 ini normali close normali open 87A 87 kemudian relay-nya nambang seperti ini 85 dan 86 oke jadi digambar kalian pasang di output ini negatifnya gabung bro Hai anggap saja 86 negatif Hai jadi ini bagaimana kalau kalian pasang kalian pasang saja seperti ini mungkin salah ini nambang tapi biarkan saja tidak apa-apa jadi pada output ini kita anggap saja positif 85 boleh bolak-balik kemudian ini 86 oke Bro cuma seperti ini saja tidak masalah inputnya untuk aki 12 volt Hai pamer bro cuma seperti ini saja masangnya perlu saya contohkan jadi relaynya nanti bila mengikuti rangkaian ini kalian menggunakan normali open nya jadi yang dipasang normali open nya 87 jadi saklar kalian pindah di 30 dan 87 kemudian bila misalkan seperti ini persis saya lihat dahulu yang dari input masuk ke fix relay jadi gerona gabung ini masuk ke input ke 30 seperti ini jadi outputnya kalian ambil di normali open ini out out baru saya tulis out baru saja di gerona gabung kami bro ini gerona gabung negatif jadi ini out barunya oke akan saya pasang saja oke ini sudah kalian perhatikan saya menggunakan kawat jadi ini 8586 masuk ke output yang ini terlihat bro 8586 kemudian positif input gabung ke 30 ini dan outputnya 87 ini keterangan yang ada pada relaynya bro oke saya coba saja ini saya buat kalau nggak salah on nya pada 13,8 dan off nya pada 12 oke kita coba saja ya langsung on saya off kan di 12 dia butuh delay oke ya benar mati ya benar mati eh kayaknya tidak enak tidak ada beban saya tambah beban saja pakai lampu saja oke pakai lampu ini saja ini positif sementara saja ya jadi beban nya ini positif 87 kemudian negatif kita gabung saya gabung saya gabung oke ini negatifnya saya gabung mati sudah sudah tidak perlu dilihat cahayanya masalah terlihat saja oke saya coba naikkan kalian perhatikan ini on nya pada saat 13,8 tergantung settingan nya ya sudah on kemudian off nya ya mantap oke bro untuk tegangan lainnya bisa kalian kira-kira ini bila saya perhatikan sebetulnya mau modul ini sanggup 80 volt karena XL7005 ini inputnya bisa sampai 80 volt outputnya tetap tapi di spesifikasinya hanya sanggup 36 oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh